Halo guys welcome back to my spillo balik lagi bersama gua Hello Oke kita udah lama banget kebahas J.U.C. ya kira-kira ini jadi ini sebenarnya baru aja ada update yaitu soul elixir cauldron ya ini kayak jenis resources yang baru ya yang namanya soul elixir dan berwarna biru-biru apa ya ini namanya ya biru-biru lah koknya ya biru agak kehijauan dan sistemnya dia jadinya kayak battle pass temen-temen dan gua bakalan bahas di video-video yang lainnya ya karena di sini ada trup baru lagi yang khusus dibuat dari si Blue elixir ini atau soul elixir ya itu ada tiga trups ya nah yang ini ada witch golem kok wizard dan juga lava lune ya jadi mereka kayak di combine antara dua trups jadi satu gitu udah disini ini adalah momen bersejarah bagi channel ini bagi akun gua karena untuk pertama kalinya kita bakalan top up guys kenapa gua ingin top up gua gua bakalan sebutin alasannya karena gua menemukan sebuah big deal yang bagi gua kalau misal kita nggak gunain kesempatan ini sayang banget guys kenapa ini bertepatan dengan event ini juga ya guys ya karena disini kalau misalkan kita lihat nih rewardnya kalau misal kita beli gold pass disini ya kita dapat ghost champion dan legendary guys dan bentuknya tuh bagus banget ini melayang-melayang gitu ya megang nih keren lah pokoknya guys dia bisa melayang-melayang dan keren dan untuk info aja untuk beli gate gold pass ini kita harus ngeluarin sekitar Rp109.000 kalau misal ditambah pajak jadi Rp120.000 Rp125.000 sekitar itu ya nih kita pencet aja kita bayang misalnya kita bakalan estimasiin untuk harga dia plus pajak teman-teman nah jadi Rp121.000 ya dan ini lumayan mahal tapi gua ada ketemu cara biar kalian bisa dapetin gold pass dengan harga yang murah ya enggak nyampe Rp50.000 makanya gua ingin coba untuk top up jadi syarat pertamanya kalian keluar dari game ya dan kita pergi ke playstore let's go nah ini kita sudah di playstore ya dari playstore kalian pencet aja bagian sini kalian scroll kebawah ya kebawah ada tulisan play pass nih guys nah kalian pencet play pass nah disini hanya Rp29.000 plus per bulan ya untuk awalnya ini mungkin ya di sini ada beberapa paket oke untuk paket per bulan sebenarnya jadi 31 500 untuk langganan per bulan atau satu tahun jadi Rp261.000 ya Nah gua nggak tahu apakah tiap bulan nanti bisa dapetin gold pass atau enggak tapi yang jelas kita bakalan cobain satu bulan karena di sini ada banyak promo banget salah satunya adalah promo dari CoC teman-teman gold pass ya nih kalau misal kita langganan play pass kita bakalan dapet gold pass worth it guys dan ini berakhir tanggal 31 Oktober 2023 ini gua ngerekam tanggal 14 Oktober ya jadi masih tersisa dua minggu lebih lagi ya kan nah oleh karena itu kita juga bakalan beli play pass ini guys untuk dapetin si gold pass gitu ya so tanpa banyak pabibu bebo ya kita langsung mulai aja oke di sini gua bakalan pakai Shopee pay ya pembayarannya dan kita beli ya let's go two hours later Oke ini sudah kita sudah langganan ya Nah ini kita bisa install install untuk game-gamenya game-gamenya ada banyak banget yang berbayar dan juga bagus-bagus dan tentunya enggak pay to win ya dan di sini caranya untuk dapetin gold pass ya Nah di sini ini di bagian coci kita pencet simpan dan menyimpan penawaran nah ini tanpa biaya ya dan lanjutkan Hai nah ini guys penawarannya dan akses gold pass dengan membelinya di aplikasi class of clan kredit akan berlaku di keranjang secara otomatis semua pelangguna class of clan harus memiliki townhall level 7 atau lebih agar dapat membeli play gold pass kita bakalan buka aplikasi oke kita sudah masuk dan buka di gold pass nya nah kita pencet gate gold pass kita buying ya kenapa nggak muncul ya Nah ini guys ini ini karena kita sudah langganan oke 109 ribu nya dicoret dan gua sudah keluar sekitar 32 ribu ya gua bayar di Shopee nih nih 32.190 ya karena gua pakai Shopee dan segala macem ya nggak masalah sih beda dikit aja kita konfirmasi di sini momen bersejarah gigis mantap-mantap pembayaran tidak berhasil loh oke ternyata kita harus pencet plus pajak jadi ini ada kena pajak lagi sekitar 12 ribu ya dari Google nya karena ini peraturan dari negara kita jadi kita bakalan bayar lagi jadi total 32 tambah 12 ribu 44 ribu ya jadi ya tetap big deal juga sih ya kan kita coba lagi pakai ini berhasil kali ini guys nah baru berhasil ya ini baru berhasil dan kita dapat gold pass receive Wow ini momen bersejarah untuk channel gua dan juga akun gua ini adalah top-up pertama guys yah walaupun gua bukan top-up untuk Governor Red gila ada 36 item yang belum gue claim ini kita dapet Gurus Champion kita dapet skin ya One Game Donation Training Boost nambah 10% Research Boost 10% Builder Boost 10% Bigger Season Bank jadi setiap selesai season ini dia banknya lebih besar ini bigger lagi Pet Potion Book of Fighting 2x Power Potion oke ini nanti aja masih penuh Auto Force Slot 2x Hero Potion Wall Ring Bigger Season Bank Bigger Builder Bank 2x Season Bank Multiplier wah ini kali 4 lagi Training Boost lagi 15% Resource 15% oke Rune of Gold Rune of Elixir wow banyak banget guys capital Rune of Gold oh ini masih ada ya Training Boost nih nice Book of Spell wow nanti sampai ujung nih ada The Kalixir ada Book of Virus jadi nanti kita bakalan dapet 2 Book of Virus ya sedikit lagi karena musimnya masih belum nih nih misi-misinya masih 23 jam lagi ya wow terakhir kita bakalan dapet Book of Building dan sekarang kita bakalan pake si skin-skinnya ya kan aha wow wow damn guys gila guys ternyata ini cuma 1x pembeliannya untuk Gold Play-nya Gold Pass-nya jadi ya worth it lah untuk dicoba 1x aja inget harganya ya harganya jadi total lu keluarin di bawah 50.000 tapi di atas 40.000 jadi sekitar 45.000-an ya tetap big deal karena setengah dari harga asli guys dan kita dapetin Play Pass-nya yang isinya itu ada buat banyak-banyak macam game ya kan jadi gue bakalan bahas juga di Youtube gue next-nya nanti karena gue sudah langganan Play Pass temen-temen oke kita lanjut lagi ke serangan kita bakalan cobain si Jawara Royal-nya atau Royal Champion-nya seperti apa skin-nya gitu kan oke akhirnya setelah sekian lama hampir 20 menit gue nyari musuh ketemu juga nih yang loot-nya banyak ya aha by the way untuk informasi gue gak ada Warden disini jadi pure untuk nyobain si Jawara Royal-nya aja Warden gue lagi tidur oke ini agak sulit ya kita coba dari sembarang sisi aja guys mudah-mudahan bisa dua bintang lah gak ada Warden men let's go wah king-nya level 88 ya keras king-nya men asli ini keras pindah dulu quit-nya wah lihat tuh Jawara Royal gue tuh wah anjay keren cuy asli ultinya sup sup oke ultinya masih sama sih but keren sih tampilannya udah keren wow udah gak standar lagi anjay barat motor ini udah pake kenapo racing ini guys ya kan udah kenapo racing ini jadi kesimpulan gue bisa dibilang worth it gak bang beli play pass yang ada di play store menurut gue worth it ya dengan tambahan 12 ribu lagi pembelian di dalam gamenya jadi total yang dikeluarin 45 ribuan ya itu worth it banget untuk dapetin play pass ini ya untuk kalian yang ingin coba top up pertama kali kayak gue worth it banget guys seneng banget gue dapet yang ini apalagi nanti hadiah-hadiahnya setelah season gue sudah full gitu ya beuh dapet book of heroes dapet spell-spell yang lain ya book-book yang lain untuk book of building book of everything itu dapet semua untuk mempercepat bangunan kalian bagi yang prematur kayak gue guys ya kan itu berguna banget item-itemnya kayak gitu tanpa itu ya kita harus nunggu secara normal bedanya itu aja sih tapi kalau misalnya ada item itu ya lebih cepat progress kita bermain dan lebih cepat max-nya kayak gitu so kalau begitu aja next bakalan kita bahas tentang troop-t troop yang baru ini kita bakalan aplikasikan ke dalam pertempuran seperti apa gunanya dan apakah se worth it itu si troops yang baru ini guys nah itu nanti gue bakalan coba ya coba untuk bahas karena ada 3 disini hawk wizard witch golem dan juga lavaloon kita bakalan cobain satu per satu dari troops tersebut oke kalau begitu aja jangan lupa di like comment share dan juga subscribe kita jumpa lagi di video berikutnya bye-bye ciao